bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya hari ini anak-anak alhamdulillah tetap semangat Allahu Akbar semoga semuanya tetap semangat ya di rumah ya nah hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Anita dalam pembelajaran tematik kelas 3 nah hari ini Ustazah ingin menyampaikan materi di tema 6 ya muatan bahasa Indonesia sebelum kita mulai pelajaran sebaiknya kita berdoa dulu ya agar apa yang kita laksanakan hari ini membawa keberkahan untuk kita kita buka dengan membaca basmalah dan doa belajar bismillahirrahmanirrahim rodi tubillahi rabbah wabil islami dina wabimuhammadin nabiyah warasullah robbizidni ilmah warazukani fahmah biroh mati kaya arhamar rohimin amin alhamdulillah nah anak-anak sekarang kalian silahkan simak materi bahasa Indonesia pada pagi hari ini ya nah anak-anak nah anak-anak pada pembelajaran satu kita akan mendiskusikan informasi dari teks tentang penghematan energi pokok-pokok informasi dapat kita temukan dengan membaca cermat kemudian mendiskusikannya dengan berdiskusi kita dapat bertukar hasil bacaan dengan teman diskusi sehingga informasi yang kita dapat semakin banyak ayo simaklah teks berikut sekolah merupakan tempat belajar utama bagi pelajar kegiatan belajar di sekolah memerlukan energi listrik yang cukup besar siswa, guru, staff administrasi sehingga penjaga sekolah menggunakan listrik setiap harinya penggunaan listrik di sekolah cukup besar sehingga diperlukan upaya penghematan energi agar sumber energi tetap tersedia nah anak-anak informasi yang terdapat dari teks tersebut yaitu penggunaan listrik di sekolah cukup besar sehingga diperlukan upaya penghematan energi agar sumber energi tetap tersedia pada pembelajaran kedua kita akan menyusun cerita dari kata kunci setelah mendapatkan informasi dari teks pembelajaran sebelumnya kalian dapat menyusun cerita dengan kalimat sendiri untuk dapat menyusun cerita identifikasi terlebih dahulu kata kunci yang terkandung dalam teks yang telah dibaca setelah menemukan kata kunci susunlah cerita dengan kalimat efektif dan kata-kata baku supaya ceritamu dapat dipahami oleh pembaca sekarang kalian silahkan buka buku kalian halaman 179 amati gambar berikut dan buatlah cerita di buku tugasmu berdasarkan gambar dan kata kunci yang diberikan yang pertama yaitu kata boros penghematan listrik energi tanggung jawab dan lampu maka dari kata kunci tersebut kalian bisa susun menjadi sebuah cerita yang bisa membuat para pembaca dapat memahami maksud cerita kalian nah karena kita sudah tahu bagaimana cara menghemat energi sekarang kita mengetahui bagaimana cara memberi saran kepada orang lain tentang cara menghemat energi yang pertama setelah selesai belajar sebaiknya lampu segera dimatikan yang kedua keran air harus ditutup rapat-rapat setelah digunakan yang ketiga televisi dan radio jangan dinyalakan bersama-sama dan yang keempat jika udara tidak begitu panas sebaiknya kipas angin tidak dinyalakan selanjutnya kita harus bisa menghemat penggunaan air dan menjaga ketersediaan air nah alhamdulillah ya untuk di daerah kita masih bisa merasakan air yang bersih dan alhamdulillah beberapa hari ini Allah sudah turunkan hujan semoga di tempat-tempat lainnya juga tidak merasakan kekeringan dan kesusahan air nah pada gambar berikut ini terlihat beberapa siswa berjalan kaki menuju ke sekolah nah ini juga salah satu cara menghemat bahan bakar minyak jadi kalau kalian ada yang rumahnya dekat dari sekolah boleh berjalan kaki asal daerahnya aman ya pada gambar berikut terlihat beberapa anak menggunakan sepeda nah bersepeda juga merupakan cara menghemat bahan bakar minyak nah kalian bisa pergi ke sekolah pakai sepeda tapi bagi yang dekat aja ya rumahnya nah pada gambar ini ada angkutan kota dan bis umum ya jadi kalau di daerah kita terdapat angkutan kota kita bisa menaiki angkutan kota untuk menghemat bahan bakar minyak jadi tidak menggunakan kendaraan pribadi untuk menggunakan angkutan kota sebaiknya kalian harus didampingi oleh kedua orang tua ya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena banyak sekali orang-orang yang tidak kita kenal nah anak-anak bagaimana penjelasan dari ustazah semoga bermanfaat ya dan ustazah ingin menyampaikan ayat Al-Quran yang berhubungan dengan bagaimana cara kita bisa berhemat dan ternyata Allah itu tidak suka orang yang boros nah di dalam surah Al-Isra ayat 27 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya nah jadi jangan sampai kita menjadi orang yang boros dalam segala hal ya jadi kita harus bisa menghemat baik itu menghemat energi menghemat uang ataupun menghemat tenaga kita agar tidak berlebih-lebihan dalam lakukan aktivitas agar kita bisa selalu sehat nah pesan ustazah yang sudah diberikan kepercayaan orang tuanya untuk memegang handphone sendiri nah tolong dijaga waktunya jangan sampai berlebih-lebihan karena jika kita berlebih-lebihan dengan apa yang tidak bermanfaat untuk kita maka itu bisa membawa kesesatan bagi kita ya demikian pembelajaran hari ini semoga bermanfaat untuk kita semuanya ustazah berpesan jangan lupa selat lima waktu membantu kedua orang tua mengaji di rumah dan tambah hafalannya ya jaga kesehatan kita semua ya kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa perutupan jelis Alhamdulillahi Rabbil Alamin Subhanakallahumma Wabihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Dadah toел adesi